Warga Kabupaten PIDI Aceh berunjuk rasa menolak pengungsi Rohingya yang ditampung di tenda-tenda darurat. Warga mendesak UNHCR dan IOM ini segera bertanggung jawab atas nasi pengungsi Rohingya. Ratusan warga mendatangi lokasi perkampungan pengungsi Rohingya di Desa Kulam, Kabupaten PIDI Aceh. Mereka mendesak agar para pengungsi segera dipindahkan dari tanah Aceh. Warga menuntut agar UNHCR dan IOM segera bertanggung jawab atas nasi para pengungsi. Warga menolak jika wilayah mereka dijadikan ladang bisnis haram tindak pidana perdagangan orang. Persantutan UNHCR dan IOM mereka tidak hadir ke tempat sini. Jadi di mana letak tanggung jawabnya mereka jika masyarakat mengambil tindakan sesuai yang kedua. Karena mereka tidak bertanggung jawab. Sampai sekarang ini mereka tidak kembali. Jadi tuntutan kami kalau memang pihak UNHCR tidak bertanggung jawab, saya minta khususnya masyarakat PIDI yang ada di sini, meminta kepada pihak Gubernur Aceh, pihak Kapolda Aceh, Pangdam Aceh, segera mungkin didatangkan kapal perang ke pesisir PIDI, naikin mereka semua hantar ke negaranya balik. Karena apa? Di sini sudah banyak cemburu sosial masyarakat antara Kule, Kulam, dan Pasir Brandi. Sejak pertengahan November, beberapa gelombang pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari kekerasan di Myanmar tiba di pesisir Aceh, menggunakan sembilan kapal laut. Hingga kini sudah ada lebih dari 1.500 pengungsi Rohingya yang ditampung di tenda-tenda darurat. Dari PIDI Aceh, Jamal Pangwa, iNews Pelaporkan.